Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan bicara tentang Prabowo versus Pembohong Di ujung senja hidup saya Saya saksikan sendiri dengan mata kepala saya sendiri Isi negeri-negeri saya ini Isinya penuh dengan para intelektual Pembohong Isinya penuh dengan penjahat Isinya penuh dengan pejabat-pejabat publik Pembohong Negeri saya penuh isinya dengan pemimpin Pembohong Saya heran Sepuluh bulan terakhir Sejak masa kampanye setelah Dan disambung dengan Pilpres Begitu banyak jenderal-jenderal pembohong Pemimpin pembohong Tokoh-tokoh yang mulutnya penuh Dengan busa kebohongan Dimana pemimpin yang jujur itu? Saya pernah baca buku Sejarah Buku agama Islam Pemimpin yang bernama Nabi Muhammad itu Sebelum diangkat menjadi rosul Pada usia 40 Dikenal sebagai Al-Amin Orang yang bisa dipercaya Seolah-olah Sejarah itu untuk Indonesia Kalau jadi pemimpin Harus punya gelar Atau punya pengakuan Diakui secara sosial Sebagai orang yang Bisa dipercaya Al-Amin Tetapi Media sosial TV Memperlihatkan Wajah Wajah pemimpin Indonesia yang penuh Dengan kebohongan Mereka sarjana Saya juga sarjana Meskipun Hanya tukang sapu Bulu Kena jadi tujuh Kena jadi tukang sapu 14 semester Dan kemudian Sudah menjadi sarjana Di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Ciputat Tetapi dosen-dosen saya itu Tidak pernah mengajarkan Kebohongan Saya ingat ada Satu dosen saya hebat Namanya Bapak Sabuki Al-Marhum Hari pertama Pelajaran yang saya dapat adalah Satu Dia memberikan teka-teki Di depan Saya dan kawan-kawan Satu kelas Itu mungkin semester Semester tiga Kalau saya Pertanyaannya Dia masuk kelas tanpa Membuat apa-apa Dan sampai akhir Semester dia masuk kelas Tanpa pernah membawa buku Tapi berhasil membangkitkan Visi menghadapi kehidupan Yang harus diisi dengan kejujuran Pertanyaan dia adalah Satu Apa beda Korupsi Di Departemen Agama Dulu namanya Departemen Agama Sekarang Kementerian Apa beda Korupsi di Departemen Agama Dengan di Departemen lain Ini pertanyaan tahun 1984 Saya baru kuliah Tak satupun teman-teman saya Yang lulusan SMA Dan lulusan pesantren Bisa menjawab Pertanyaan yang aneh Apa beda Korupsi di Departemen Agama Dengan korupsi di Departemen lain Dengan santai Dan sambil tersenyum Sabuki Pak Sabuki Yang namanya mirip orang Jepang Padahal orang serang dia kayaknya Pemikir radikal dia Tapi orang yang jujur Orang Muhammadiyah Pernah jadi dekan Muhammadiyah di fakultas Mungkin pendidikan ya Di Universitas Muhammadiyah Di Jirin Di Jakarta Jirin Gak jauh dari kampus UIN Syarif Jawabnya Karena Korupsi di Departemen Agama Lebih islami Dibanding korupsi Di Departemen yang lain Mengapa Karena korupsi Di Departemen Agama Membaca Bismillahirrahmanirrahim Wah Ketawa Satu kelas Tapi itu Menghunjam Jawaban itu Bertahun-tahun Sampai sekarang Hampir 40 tahun Sabuki Dosen Terbaik Yang pernah saya Dapatkan Dalam perjalanan Hidup saya Terus yang kedua Dia bilang Anda kalau Selama jadi Mahasiswa ini Jangan sekali-sekali Menyobek Buku Perpustakaan Untuk cari bahan Dengan Merobek Lembaran Buku Perpustakaan Dua itu Ketika Jangan Membeli Buku-buku Bajakan Di sebuah Kawasan Jakarta Pusat Yang terkenal Ini Mengajarkan Kejujuran Idealisme Yang sangat Terus terang Dan kemudian Waktu itu Ada lokalisasi Yang terbesar Di Asia Tenggara Kompleks Pelacuran Di Kramat Tunggak Kalau Mahasiswa UIN Membuat Apa Penelitian Atau Skripsi Tentang Apa Kompleks Kramat Tunggak Yang kemudian Sekarang menjadi Islamik Center Jakarta Itu Di dalam Rekomendasinya Itu Atau Di dalam Salah satu Apa Ya tulisan Ini harus Dinyatakan Si mahasiswa Harus Menyatakan Menolak Kompleks Pelacuran Itu Kata Pak Sabuki Kalau dia Tidak Menyatakan Secara tertulis Dia tidak Akan Bisa Lulus Menjadi Sarjana Akhirnya Enggak Mau Ya Mahasiswa Mahasiswa Selalu Menyatakan Dia menolak Kompleks Pelacuran Itu Jadi ikatan Ikatan Moral Ikatan Ikatan Kesucian Nilai Itu Ditanamkan Oleh Pak Sabuki Sejak Semester Dua Kalau tidak Salah Dan Saya adalah Mahasiswanya Dan Sejak Itu Ketika Pak Sabuki Di hari pertama Itu Keluar dari Ruangan Dan Dia pergi Hilang di Kelokan Jalan Di lorong Kampus Saya bilang Ke teman Teman Soal Dosen Yang Aneh Ini Saya bilang Itulah Dosen Terbaik Yang Pernah Saya Jumpai Ya Ramalan Saya Betul Nilai Nilai Yang Ditancapkan Oleh Sabuki Tentang Arti Kejujuran Itu Bisa Menjelaskan Bisa Menjadi Semacam Radar Untuk Menilai Alangkah Buruknya Pemimpin Pemimpin Indonesia Dan Kaum Intelektual Sekarang Yang Penuh Dikurisi Oleh Wajah Wajah Dan Lidah Yang Penuh Dengan Api Kebohongan Dan Saya Benci Dengan Kebohongan Yang Keluar Dari Celah Celah Bibir Kaum Intelektual Yang Pernah Di Wisuda Di Perguruan Tinggi Masing-Masing Juga Kepohongan Para Jenderal Jenderal Yang Tampak Di Depan Layar Kaca Dan Di Youtube Saya Yudi Pramuko Tukang Donat Dari Baru Youtuber Tertuah Di Semesta Aduh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Fasbir Sabarun Jaminah Sabarlah Dengan Kesabaran Yang Indah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh